Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya bu devia ya Nah hari ini saya akan membuat atau membagikan tips ya Bubur ketan hitam Ini buat tips ide jualan di rumah ya teman-teman Ini satu bungkusnya saya jual dengan harga 2000 rupiah Jadi simak terus ya ke proses pembuatannya sampai selesai Ini untungnya banyak banget buktikan sendiri teman-teman Untuk bahannya nah ini sebenarnya beras ketan hitamnya sudah saya cuci ya Tapi ini saya tambahkan lagi beras putih biasa 1,5 gelas magicom gitu ya Nah ini akan saya cuci lagi sampai benar-benar bersih Nah kalau untuk masa ketan hitam teman-teman Bisa direndam dulu bisa juga tidak Jadi sesuaikan aja ya Nanti ada tipsnya teman-teman supaya gak perlu makan waktu lama Bikin bubur ketan hitam Simak terus ya teman-teman ke proses pembuatannya sampai selesai Nah ini setelah bersih seperti ini Akan saya rendam sebentar aja Ini satu jam aja gak perlu semalam teman-teman Dengan air hangat Ini saya diamkan sesatu jam aja Nah ini hasilnya setelah satu jam disiram air hangat Ini sudah saya cuci bersih ya Ini 500 gram ya teman-teman terus ditambahkan Itu satu gelas setengah beras putihnya ya Ini gula pasirnya saya gunakan 500 gram Untuk daun pandan ini dua batang saya potong-potong ya Kemudian ada garam setengah sendok teh Nah ini santan dari satu butir kelapa ya Tapi ini yang kentalnya aja Ini ada 700 ml kurang lebih Nah untuk langkah yang pertama Ini akan saya tuang Letan hitamnya Kedalam panci presto ya teman-teman Jadi ini rahasianya Jadi kita tuh gak perlu buang-buang gas Gunakan presto aja ini sudah Sudah cepat matang dan juga Hasilnya tuh bagus banget Ini saya tambahkan air ya Kalau untuk ukuran air Saya gak takar ya teman-teman Ini saya pakai panci ukuran 7 liter Ini saya pakai 3 per 4 nya aja airnya Air putihnya 3 per 4 Nah ini dia 3 per 4 panci nya ya teman-teman Nah setelah itu nih langsung aja saya tutup ya Ini ditutup rapat Kemudian ini sampai bunyi klak Ini ukuran 7 liter ya Panci presto nya Nah ini saya langsung pasang sekalian tutupnya ya Biar mudah Kemudian dinyalakan Apinya ini direbus ya Kurang lebih 20 menitan teman-teman Jadi gak lama banget lah 15-20 itu sudah asal didiamkan Sudah matang Nah selanjutnya kita akan masak Santannya Ini dimasak ditambahkan garam ya Setengah sendok teh Lalu tambahkan Daun pandan Satu batang ini saya potong-potong ya Enggak saya ikat Biar lebih harung lagi Ini sambil terus diaduk-aduk ya Supaya santannya itu gak pecah Jadi harus diaduk-aduk Ini gampang banget kok Ini bener-bener kalau untuk jualan itu teman-teman Hasilnya tuh banyak banget Cara bikinnya juga sangat simple Pakai panci presto aja itu udah Kalau misalkan gak menggunakan panci presto Itu bisa Direndam dulu semalam Nah ini dia Ini jika sudah mendidih Ini akan bunyi Seperti ini ya Pancinya ya Ini kita gunakan dengan api sedang Nah ini Apa namanya Dimasaknya itu Kurang lebih 20 menit Nah ini setelah seperti ini Kurang lebih 20 menit Dimatikan dulu ya Sampai didiamkan itu Sampai benar-benar dingin ya Teman-teman Kalau panci presto itu harus sampai dingin dulu Dan setelah dingin baru Tutupnya dibuka Bahaya ya teman-teman Misalkan masih panas itu dibuka Gak boleh Itu harus dingin dulu Pancinya baru dibuka Nah seperti ini contohnya Nah ini dia hasilnya tuh Bagus banget kan Ini diaduk dulu ya Karena ngendek di bawah tuh Bagus banget Ini pas banget waktunya teman-teman 20 menitan Airnya 3 per 4 panci Dan ini hasilnya bagus banget Kentel Dan juga ini juga tuh dia Hasilnya tuh bagus banget kan Nah selanjutnya Ini akan Ini saya tambahkan gula ya Itu yang sebagian tadi saya sudah tuang Ini yang sebungkus lagi Saya tuang Kemudian ini masak lagi ya Dengan api kecil aja teman-teman Ini gak lama-lama kok Cuma untuk Apa namanya Menghancurkan gulanya aja Supaya ini larut ya Kalau untuk manis Teman-teman Sesuaikan aja ya Teman-teman bisa ditambahkan Atau dikurangin Kalau saya gak suka terlalu manis Ya sedeng aja lah Kalau ini tuh Hasilnya bungkus banget Beneran ini bagus banget Pas banget Kalau untuk dibungkus Dijualan Ini pas banget Nah ini santannya yang sudah dimasak Dan ini bubur Ketan hitamnya Ini akan saya diamkan dulu Sampai dingin ya Teman-teman Baru Saya bungkus Nah ini Setelah dingin Ini saya gunakan plastik Ukuran Seperempat kilo Teman-teman Ukuran 10x20 Nah untuk corongnya ini Saya menggunakan Apa itu namanya Botol minuman Botol minuman Isotonik ya Teman-teman Bisa dipotong sebagian Ini supaya lebih mudah Masukinnya Soalnya Bubur ketan itu kan kental ya Jadi saya menggunakan Corong yang agak besar Tapi kalau misalkan Teman-teman mau menggunakan corong Juga gak apa-apa Tapi ini bersih Kalau teman-teman Saya tuh bersih Ini sudah dicuci Baru ini botolnya Saya potong Baru ambil atasnya Jadi tuh Masukinnya lebih gampang Teman-teman Nah ini kita masukin Ke plastik Satu persatu Sampai selesai Ini kalau disini Bisa dijual Satu bungkus Rp. 2.000 Ada juga yang Rp. 4.000 Ada juga yang Rp. 3.000 Tergantung isinya ya Teman-teman Tapi kalau untuk Ukuran yang saya bikin ini Biasa disini Dengan harga Rp. 2.000 Bisa kebayangkan Teman-teman Ini hasilnya Banyak banget Beneran Ini kita masukin Menggunakan Centong Kemudian Didorong lagi Menggunakan Sendok makan Seperti ini Kita tambahkan Santannya Tuh Jadinya banyak banget kan Teman-teman Ini luar biasa Ini bisa jadi Berapa bungkus Hampir 30 bungkus Teman-teman 33 atau 30-an Jadi banyak banget kan Kalau dijual Rp. 2.000 Sudah jadi Rp. 60.000 Modalnya Cuma berapa Ini Aduh Lumayan Omsetnya Nah Misalkan Teman-teman Mau menggunakan Cup seperti ini Biasa disini Dijual Dengan harga Rp. 5.000 Jadi Sesuaikan ya Teman-teman Jika mau usaha Ini tinggal pilih Mau menggunakan Plastik Atau cup Bisa Ini kalau pakai Cup seperti ini Harganya Kalau disini Itu Rp. 5.000 Ini sudah Selesai ya Teman-teman Terima kasih banyak Dan jangan lupa Dukungannya Untuk ketik like Comment dan subscribe Serta tekan Tombol Notifikasinya Supaya tidak Ketinggalan video Saya selanjutnya Terima kasih banyak Mohon maaf Jika ada salah kata Assalamualaikum